oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Riko RS dalam channel Tukang Liput RS mohon maaf buat para subscriber setia dan para penonton dimanapun berada jikalau pada akhir-akhir minggu ini saya jarang mengupload video ataupun memberikan informasi-informasi tentang dunia peliputan mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saya masih ada kegiatan di luar jadi tidak sempat untuk mempublis atau mendokumentasikan kegiatan-kegiatan saya sekarang saya ada waktu senggang sedikit saya ingin memberikan informasi kembali ya buat para sahabat-sahabat dan kawan-kawan Tukang Liput semoga video ini bermanfaatnya mungkin video ini cukup sederhana dan biasa-biasa saja bagi kawan-kawan tapi menurut saya tidak ada salahnya saya membagikan video yang bermanfaat ataupun cara untuk membagikan video yang bisa mungkin diikuti bagi kawan-kawan semua ya namun sebelum saya lanjut jangan lupa ya kawan-kawan subscribe channel saya atau channel Tukang Liput RS agar saya lebih semangat untuk memberikan video-video atau informasi-informasi lain ya dan jangan juga di share di komen dan di like ya videonya kawan-kawan oke kawan-kawan pada video kesempatan kali ini ya saya ingin berbagi tips ataupun cara ya ataupun tutorial untuk mengganti air aki yang sudah ngedrop ataupun ngeheng kalau baterai handphone ya ini adalah ada aki GS tipe hybrid ya untuk aki mobil ya ini ini aki ini masih bagus tapi tidak tahu kenapa karena jarang digunakan karena waktu itu saya simpan saja aki ini tapi ketika saya pakai lagi ternyata tidak bisa nah bagaimana cara untuk bisa menggunakannya kembali ini saya kasih tips ya yang cukup sederhana mohon maaf ya buat para senior-senior mungkin cara ini kurang tepat ya ini hanya pengalaman pribadi saya yang ingin saya bagikan oke kita lanjut oke sahabat uang liput ya sekarang kita kembali lagi ke topik ya kan bagaimana cara menggunakan aki yang sudah ngedrop ataupun sudah selak supaya agar bisa digunakan kembali sedikit informasi dulu ya sebentar ya sebelum saya lanjut lebih jauh tolong dipahami dulu jadi aki ini sebelumnya memang tidak rusak aki ini sebelumnya tidak rusak tidak solat dan tidak bermasalah nah karena saya simpan terlalu lama mungkin kurang lebih hampir 6 bulan ya saya tidak pakai karena waktu itu mobil saya itu ingin saya ganti akinya dengan ampere yang lebih besar dari standar karena menggunakan audio yang sudah custom jadi aki bawaannya itu saya tidak gunakan lagi jadi saya simpan jadi bukan rusak ya kalau kawan perlu diganis bawahi jadi aki ini bukan rusak aki ini masih berfungsi dengan baik tapi waktu itu saya copot saya ganti dengan ampere yang lebih besar karena saya membutuhkan daya yang lebih besar karena untuk men-support audio custom ya itu teman-teman oke kita lanjut aki ini merek GS tipe hybrid hybrid dan MF apa itu MF MF itu low maintenance jadi minim perawatan bukan berarti tanpa perawatan ya harap dicatat jadi ini bukan berarti tanpa perawatan tetap dengan menggunakan tetap harus dirawat tapi lebih slow lebih mudah dan lebih santai dibandingkan aki-aki konvensional lainnya ya jadi harus benar-benar rawat kita kontrol airnya volume-nya tapi kalau ini GS hybrid jenis MF ini minim perawatan ya oke aki ini saya simpan cukup lama ya 6 bulan 6 bulan ketika saya ingin menggunakannya kembali ya kan iseng-iseng saya mau pakai kembali ternyata tidak bisa ya oke mungkin hanya dayanya saja yang berkurang karena penyimpanan yang cukup lama tanpa ada proses pengisian ya oke saya harus cas saya sudah cas ternyata hasilnya tetap sama tidak bisa kuat untuk starter ya gitu kawan-kawan saya langsung bertanya-tanya ada apa dengan aki saya ini ya kan padahal aki ini normal-normal saja sebelumnya ternyata saya googling-googling saya cari informasi mungkin ternyata airnya ya kawan-kawan jadi kualitas air akinya ini sudah tidak baik ya saya dapat saran dari kawan saya coba diganti airnya dengan air yang baru dan baru di cas kembali mungkin masih bisa saya langsung aplikasikan teman-teman saya langsung beli air aki yang top-topnya berwarna merah ya ini air aki zur ataupun air aki yang sudah mengandung daya setrum ya gitu jadi tidak netral ya asam sulpatir tidak netral sudah mengandung setrum ya jadi biasanya air aki ini digunakan pada aki-aki baru yang menggunakan cairan ataupun aki basah ya jadi biasanya langsung menggunakan aki yang tipe seperti ini air akinya yang tutupnya berwarna merah ya dan ini air aki yang tutup berwarna biru ini untuk menambah ya jadi jika air kawan-kawan air akinya berkurang jadi menggunakan yang ini kawan-kawan jangan salah mengaplikasikan ya atau jangan salah memilih karena bisa berakibat kerusakan pada aki mobil atau baterai mobil oke teman-teman kebetulan saya memang menyimpan air aki yang berwarna biru ini karena memang untuk maintenance kendaraan saya ya motor maupun mobil jadi untuk maintenance jadi beberapa kendaraan memang saya ada yang masih menggunakan aki basah ya dan ini tadi air aki ini baru saya saja saya beli jadi karena saya tidak punya stok air aki yang strum ini air aki merah ini saya beli ya harganya cukup terjangkau kalau di kota saya di depok ini harganya cukup 6.000 eh maaf harganya cukup 8.000 rupiah sebotol besar ini ya sedikit informasi buat kawan-kawan semua ya di kota saya di depok ini ini dijual dengan harga 8.000 sedangkan untuk yang warna biru ini dijual dengan harga 6.000 jadi tadi saya ini beli 2 karena takut kurang volume ini saya belum begitu wapal ya jadi saya beli 2 oke teman-teman itulah sedikit penjelasannya mengenai aki ini jadi jangan salah taksir ya kok air akinya bisa bagus lagi atau gimana atau gimana jadi saya perlu jelaskan dulu ini aki normal ini aki normal sebelumnya memang dipakai tapi dicopot dan disimpan dan ketika ingin saya gunakan kembali airnya ini aki ini tidak bisa starter terima kasih